Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Oknum Polisi di Maluku Utara diduga memperkosa seorang remaja berusia 16 tahun. Mirisnya pemirsa, pemerkosaan ini terjadi saat korban diinterogasi di markas Polsek Jailolo Selatan. Kisah malang yang diawali korban berawal saat ia dan rekannya melarikan diri dari rumah. Korban dan rekannya kemudian ditangkap petugas berdasarkan laporan keluarga korban yang ternyata rekan dari pelaku. Usai ditangkap di sebuah penginapan di Sidangoli, korban dan rekannya dibawa ke Polsek Jailolo Selatan untuk dimintai keterangan. Siapa sangka, justru disitulah korban mengalami kejadian mengenaskan. Interogasi di ruangan berbeda, korban kemudian diperkosa oleh Oknum Polisi yang memeriksa ya. Pelaku langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Pores Tenate. Dan untuk kasus ini, Polda Maluku Utara sama sekali tidak akan memberikan toleransi kepada yang bersangkutan. Pelaku telah diproses secara etik oleh program dan terancam dipecat dari kesatuan. Dari Ternate Maluku Utara, Ismail Sanghaji Ainyus melaporkan. Dan pemirsa kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Adip Rojikan, Kabin Humas Polda Maluku Utara. Selamat siang Pak Adip. Selamat siang Mbak Delta. Baik, Pak Adip bagaimana ceritanya bisa terjadi pemberkosaan di dalam Polsek Pak? Ya, di awali dari peristiwa, peniatan dari dua orang gadis yang berinsial IN, usia 16 tahun, dan AC, usia 19 tahun, itu berniat berangkat ke Ternate. Namun diberikan ketika minta izin ke orang tuanya, orang tuanya masih ada kepentingan, dan keduanya tidak bisa menunggu, melainkan maaf mendahului, berangkat melalui rute Bacan, Bumada Selatan, menggunakan feri, lewat saketa, selanjutnya jalan darat dengan truk, masuk wilayah Halmahera Barat, di Sidang Oli, dan ternyata di Sidang Oli, berniat untuk lanjut ke Ternate menggunakan feri, ternyata mereka kemalaman, sehingga yang bersangkutan harus kemalaman di situ. Dan saat itu, orang tuanya itu meminta bantu kepada saudara yang kebutuhanan polisi untuk meminta bantu kepada lightingnya, yang ada di Halmahera Barat, dan dengan bantuan temannya itu, ditemukan keberadaan keduanya, dan dibawa ke POSEC. Baik Pak Adip, saat ini ada berapa saksi yang diperiksa, dan barang bukti apa saja yang dikumpulkan? terkait dengan hal tersebut, diksesimu sudah melakukan pemeriksaan sebanyak sembilan aksi terkait dengan hal tersebut. Ada pun barang buktinya yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut, dan sudah dimintakan visum et reportum di dokteran. Demikian, maksud itu. Baik Pak Adip, apakah saat ini korban mendapatkan pendampingan psikologis, dan berapa ancaman hukuman untuk pelaku? Iya, terkait dengan keberadaan korban, saat ini yang menangani adalah jenis TPA di Taksimur Maluku Utara. Otomatis mereka melakukan pendampingan terhadap korban, dan saat ini posisinya ada di keluarganya, sehingga yang bersangkutan mendapat berhenti khusus dari pihak keluarganya. Di samping itu juga ada pendampingan dari LSM ke Ulamala untuk melakukan pendampingan progres selanjutnya. Terhadap yang bersangkutan, kami di Kudang Maluku Utara itu menerapkan pasal 80 dan 81 Undang No. 35 tahun 2014 dengan ancaman maksimalnya adalah 15 tahun. Dan di samping itu juga kami mengajukan proses internal pada etik Prof. Polri yang ancaman-mucimannya PTDR atau pemecatan. Demikian, Mbak Adelta. Baik, terima kasih Kombes Pol Adip Rojikan KB Tumas Polda Maluku Utara dan terima kasih telah bergabung bersama kami di INews siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!